Tentu kita harus memiliki bekal. Bekal itu bisa kita mulai bangun dari sekarang atau mungkin karena sudah punya bekal sebelumnya. Sekarang kita akan melihat memasuki kepada video yang di situ ada disebut dengan pengetahuan. Pengetahuan sangat penting. Pengetahuan sangat penting untuk memperluasan baik secara umum maupun khusus. Di bidang pergaulan, di bidang yang kita minati. Bayangkan bila kita tidak punya pengetahuan. Kita akan tampak bodoh dan tersingkir dari pergaulan. Karena tidak ada yang memperluasan dengan orang bodoh. Maka kita harus menambah pengetahuan. Terus-menerus. Jangan pernah puas dengan pengetahuan yang sekarang kita miliki. Kemudian yang kedua adalah keterampilan. Baik, saya akan minta kepada saudara siapa ini? Bang Ono. Bang Ono, siapa namanya Bang Ono? Nomor lengkapnya. Klarasno. Klarasno. Gimana Rasno? Bisa jelaskan tentang keterampilan? Ada dua keterampilan yang saya sebut di dalam materi saya. Apa keterampilan apa tuh? Bahasa sama komputer, Pak. Alhamdulillah. Ini calon orang sukses nih. Berhasil nih. Dia tidak hanya melihat tapi kalau pelajari. Amin. Nanti 20 tahun lagi sama-sama jamur kita ketemu ya. Toto Rasno sudah jadi Amin. Sudah jadi Presiden Republik Indonesia. Terima kasih. Keterampilan ini bisa langsung dapat digunakan. Tidak seperti mengetahuan. Mengetahuan bisa langsung digunakan atau bisa tidak bisa tidak langsung juga. Terima kasih. Begitu banyak ketampilan yang diperlukan. Kita tentu tak mampu ya. Tak mungkin menguasai semuanya. Dan kita harus memilih sesuai dengan keinginan dan minat kita. Dan juga keperluan di lapangan. Bisa juga keterampilan itu bagian dari hobi. Bisa juga dari hobi itu itu adalah bagian dari bagian dari kehidupan kita ya. Itu dia. Nah yang ketiga adalah Syaratur Rahim. Syaratur Rahim itu kalau kemarin yang saya sebut dalam minggu lalu itu seperti network ya. Network itu jaringan ya. Ini adalah Syaratur Rahim ini adalah kemampuan bangun jaringan ya. Kemampuan berkomunikasinya sangat penting di sini. Untuk meminah persahabatan. Pengetahuan keterampilan hebat akan jadi kurang berarti ya. Tanpa adanya jaringan yang luas dan kuat. Kenapa? Karena kita tidak bisa hidup sendiri. Dari Syaratur Rahim itulah kita dapat informasi macam-macam. Kita bisa dapat dukungan. Nah itu sudah. Ini Syaratur Rahim. Yang keempat pengalaman. Pengalaman ini pengalaman ini bisa kita untuk dalam minggu lalu itu disebut dengan experience ya. Experience pengalaman. Dengan pengalaman kita bisa melakukan proses belajar ya. Yang dapat mengubah cara berpikir, sikap, dan cara bertindak kita. Menderita jauh lebih baik ya. Menderita jauh lebih bermanfaat. Ini dia. Kita juga bisa belajar dari buku-buku biografi ya. Dari kisah-kisah teladan orang-orang yang yang berhasil dalam dalam hidupnya ya. Dengan mendengar, membaca, dan memperhatikan pengalaman akan bertambah dengan cepat. Oke. Ini sangat penting pengalaman. Ya itulah. Kalau kita tidak bisa mengalami sendiri dan kita mungkin tidak perlu mengalami sendiri kita bisa belajar dari pengalaman orang-orang lain. Nah yang kelima, poin terakhir dari bekal daya sayang DVD yang pertama ini adalah dengan memilih pengetahuan luas, keterampilan hebat, jaringan luas, dan pengalaman yang banyak. Tidak ada alasan untuk tidak percaya diri. Nah ini menjadi pengetahuan diri menjadi dorong yang sangat kuat untuk melangkah. Dengan percayaan diri, kita punya keterampilan, jaringan, pengetahuan, maka kita akan punya kepercayaan diri. Tapi tanpa kepercayaan diri, pengalaman, pengetahuan, keterampilan, jaringan, dan pengalaman pun tidak banyak artinya. Jadi dengan bekal ini, keempat bekal yang lain, seperti tadi saya bilang, empat bekalnya itu, keterampilan, jaringan, pengalaman, itu akan bisa terus berkembang. Tanpa kepercayaan diri, keempat-empatnya itu akan bisa dikatakan sangat minimal artinya nantinya. Sekarang kita akan masuk kepada video yang kedua. Saya sudah sekalian, di video kedua ini, untuk yang pertama ini ada yang tersebut dengan futuristik. Fikri Haikal. Assalamualaikum, Fikri. Waalaikumsalam, Pak. Kamu bisa jelaskan dalam video itu apa yang maksud dengan futuristik? Bisa, Pak. Jadi futuristik itu dimana kita bisa memprediksikan masa depan yang digunakan untuk mempersiapkan diri agar unggul dalam persaingan, Pak. Kebutuhan masa depan itu dapat diperkirakan dengan futuristik ini dengan cara menyingkatkan sensitivitas terhadap semua perkembangan di lingkungan masyarakat. Nah, futuristik ini memiliki wawasan jauh ke depan yang memungkinkan seseorang mengambil langkah lebih dahulu sehingga ketika pengembangan datang yang ia telah memiliki keunggulan tersebut, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Fikri. Ini menunjukkan bahwa kamu memang serius serius mempelajarinya. Oke. Di sini futuristik ini kita bisa mengetahui lebih dulu. Bisa memperkirakan kebutuhan ke depan sehingga kita bisa mempersiapkan diri dengan lebih baik. Ya, ini dia. Ini futuristik depan yang kemudian digunakan untuk mempersiapkan diri lebih baik. Ini futuristik. Kemudian yang kedua adalah pembelajar. Ini kemarin juga sudah kita bahas tentang pembelajar. Kita melihat semua yang kita punya yang kita lihat adalah hasil dari belajar. Dari belajar manusia. Itu yang bisa membuat dunia lebih baik dan lebih mudah dan lebih nyaman. Tentu ada juga orang-orang belajar justru untuk menjadi perusahaan. Misalnya membuat senjata memusnah masal, senjata biologi, senjata nuklir, atau rekayasa genetika untuk tujuan negatif. Itu yang tidak boleh. Untuk tujuan positif misalnya rekayasa genetika ayam. Ayam negeri, ayam pedaging itu kan dari rekayasa genetika mungkin dari ayam kampung. Ayam petelur juga seperti itu. Nah ini tujuan positif supaya manusia tidak kekurangan bahan makanan. Tapi itu untuk yang positif. Dan yang ketiga, ini juga kita bahas sudah minggu lalu, adalah kreativitas. Kemajuan saat ini adalah sebagian besar terjadi karena kreativitas yang tidak kreatif atau yang sudah berada di zona nyaman mungkin akan kehilangan kreativitas. Akan memandalkan konsekuensi. Dulu ada mereka-mereka raksasa yang luar biasa yang rasanya tidak mungkin terkalahkan seperti Blackberry. Semua presiden Amerika pun pakai. Dulu Barack Obama pakai Blackberry. Ada Nokia juga, ini sangat luar biasa juga. Bisa dikenal dengan HP sejuta umat. kalau orang tidak pegang Nokia itu tidak hebat. Kemudian yang ketiga namanya IBM. Perletak standar personal computer. Kemudian ada di dunia fotografi, ada Kodak, yang kecil film. Sekarang mungkin masih ada, tapi sudah masih ada.